Selamat datang kembali di Time Out Dan terakhir, gue shock banget sih Tiba-tiba Daniel Wenas bisa ke RJ Amartahan Tua guys Jadi, itulah 3 topik yang kita akan bahas hari ini So that should be fun Dan ya sebelum kita mulai Time Out hari ini guys Seperti gue bilang, gue belum selesai packing Karena kemarin ini kemarin tektokan Dari Jakarta ke Bandung pertama kali Itu pulang hari, Jakarta-Bandung Hanya 6 jam aja di Bandung Ini gue lakukan demi bisa trash talk dengan Abraham Damergerahita Dan juga 3 point contest dengan Coach David Singleton By the way, sedikit spil Itu adalah 3 point contest terseru Dan mungkin the best episode ever Itu rame banget sih kemarin itu sih Jadi, just stay tune Semoga aja besok atau lusa Gue bisa selesaiin editannya dan juga share kontennya ke kalian Semoga I cannot wait for you guys to see that content And of course, untuk trash talk bersama Abraham Damergerahita Sekarang ini sudah bisa ditonton Untuk members only Bagi yang penasaran, Abraham kenapa gak jadi ke B2 Japanese League Disitu ada jawabannya Jadi kalau kalian kepo banget Dan kalian pengen tau jawabannya sekarang Kalian bisa join my membership program Kalian bisa ke homepage youtube channel gue Lalu klik join Kalian bisa bayar lewat GoPay Lewat Shopee Pay juga I think So, easy banget Nanti tinggal ikutin aja cara-caranya Step-stepnya Kalian juga selain bisa nonton konten eksklusif Kalian bisa support juga channel ini Jadi, thank you so much once again untuk selalu support channel ini And yeah, thank you so much juga sudah nonton time out setiap episodenya Dan sedikit update aja juga Sedikit reminder Besok ini gue akan terbang the whole day Dari pagi hingga malam Gue nyampe Korea, kalau halnya jam setengah 11 malam Jadi, besok Jangan ditunggu ada time out ya guys ya Jadi, besok Pak Doa Sen pasti akan libur Dan gue belum tau kapan bikin time out lagi sih Jadi I'll do it when I have time I'm trying to enjoy my vacation juga Jadi Hopefully Pengertiannya dari kalian semua And once again Thank you so much guys for always supporting time out Kalau gitu, kalian kita masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Hari Setiansyah Kok, kalau lu gak bahas Lakers Pasti Lakersnya menang Kata siapa bro Main gue gak bahas bro Malah kalahnya makin nyesek Bener gak? Harusnya tuh Malah lu harusnya seneng Kok dibahas di time out Lakersnya Apalagi kalau lagi sedikit dihina Biasanya abis dihina di time out Itu nge-jinx jadi jago bro Bener gak guys? Bener gak? Tapi, thank you so much dong untuk Hari Setiansyah Untuk komentarnya Really appreciate you Dan semoga aja Lakers bisa recover Dari kekalahan menyakitkan kemarin ini Oke, sekarang kita akan masuk ke Rock and throw Rock and throw Rock and throw Kelly Oubre Hits the Celtics with the too small Oh my god Saat timnya lagi down 28 poin guys Di kuartal ketiga Siapa yang celebrate ya Kalau timnya lagi down 28 poin Kayaknya cuma Kelly Oubre doang guys Only Kelly Oubre would do that man Nah, kakak banget sih Kelly Oubre sih Dan berikutnya Dari Liga Overtime Elite Ini ngasih lawannya free point guys Gara-gara beti Gara-gara marah Gila, gue gak kembali ya sih Reaksi pelatihnya Gue kok jadi pelatihnya Gue keplak kali ini kepala Wih, ngapain Gue kasih-kasih layup gratis Gakak banget sih Tapi kejadian ini sih Dan lawannya pinter Langsung di layup guys Langsung di layup Free points Dan itu adalah Dari rock and throw hari ini Dan sebelum Kita membahas Lakers Of course, gue harus kasih shout out To my Los Angeles Clippers Mereka hari ini comeback guys Dari ketinggalan 18 poin Dan mainnya di Portland Norman Powell Man, gila sih Dia 22 Dari 32 poinnya Dicetak di quarter keempat Dan Clippers pun berhasil Nah, 118 112 Reaksinya si Steve Ballmer sih Gila banget sih Tapi It was a Masterclass By Tylu Seperti biasa Dia nih jago banget sih Dia I think he deserve more credit sih Dari adjustmentnya dia Dari strateginya dia Dia pun tadi mainin Siapa tuh Musa Diabate Gue ada di penuh Dia guys I don't know him Tapi dia hustle banget mainnya Lalu dia ngeblok Ngeblok siapa dari Kong Hala And Freddie Simons Di quarter keempat So This guy deserve some miss I guess Di Kong Hala pemain Second round pick Out of I don't know where Jujur I don't know where Tapi dia lumayan lah Not bad at all Si Musa Diabate ini And of course Kongkas Reggie Jackson Was balling today Kenapa gue bilang Kongkas Karena tadi kepalanya itu Kena lapangan Di quarter kedua Lalu dia lanjut main loh Luar biasa I don't know Itu palanya Sakit apa Gue gak ngerti Udah pasti puyeng sih Tapi dia selesai dengan 24 poin Dan juga 12 asis So what a game By Kongkas Reggie Jackson And Just happy man For my Clippers man Gak ada PG-13 Gak ada Kawhi And they are Still winning So hopefully aja They can keep that train That train Hehehe Lewakers Oh Lewakers Bener-bener definisi Ngelawak sih Kemarin sih Gue Lagi nonton di kereta Maka gue matiin Kemain game-nya Setelah gue liat Oh Lakers menang nih Udah 17 poin Sisa 9 menit 59 detik Di quarter keempat Gue banyak ke prediction Gang group mainnya Gue bilang Guys Kayaknya gak tembus lagi nih Kayaknya kita kalah nih Amin Lakers nih Karena Lakers udah up by 17 Bokap gue Yang ada di Crypto.com Arena Dia pulang guys Saat lagi menang 17 poin Dia pulang Dia bilang Ah itu udah pasti menang Lakers lah Gila Sampai hotel nyeselnya Segila-gilanya dia Nyesel banget Asli Tapi Iya ternyata Lakers malah ngerawak Guys Di quarter keempat Dan kena buzzer beat Rame Andrew Namehart Dan akhirnya kalah 116 115 Dan itu adalah Definisi game gila Menurut gue Karena Tim itu ada Lebron Ada AD Ada Russell Westbrook And they were leading By 17 points Against Young players Young and upcoming players So Menurut gue itu adalah Definisi game gila sih Dan the best moment For me Itu adalah Presidennya Indian The Pisters Kevin Pritchard Lari Across the court Untuk selebrasi Sama anak-anaknya dia sih That was really awesome Tuh sih sih Karena Ya timnya ini Dia yang built That's why he was Really really happy About it Gila sih Russell Westbrook Udah showboating Udah taunting Dengan rock the baby Udah trash talk Dengan Andrew Namehart And all that Just to get beat At the buzzer Itu nyeseknya Nyesek banget sih Jujur aja Gue asli Gue gak kebayang sih Moodnya Lakers fans Kemarin ini Gue yakin Banyak banget yang marah-marah Satu harian Bad mood Lalu Ya men Bagi fansnya Lakers Harus mohon sabar aja sih Untuk kemarin ini Dan Kalau kalian ingin curhat Kalian bisa curhat Di comment section Di bawah Tempat dan waktunya Dipersilahkan guys Fansnya Lakers Yang di Amrik Marah-marah semua sih Minta trade LeBron Gila sih Pada nge-tweet semua Kemarin ini Tapi gak lah LeBron masih jago lah 21 point 7 rebound Dia pun di kuater pertama Kemarin langsung 10 point Dalam 3 menit Memang setelah itu Sayangnya dia cedera ankle Cedera ankle-nya itu Memang mengganggu Explosiveness-nya dia Lalu juga lift-nya dia Itu kenapa Mengganggu jump shotnya dia Makanya Dia kemarin 3 dari 10 Untuk 3 point-nya But come on lah Lakers gak mungkin sih Nge-treat LeBron sih And Lakers Kemarin waktu Unggul 17 point Mereka kayak Overconfident sih Dan juga terlalu santai Untuk executed Their offense Menurut gue Dimana Mereka rely heavily On Russell Westbrook Karena LeBron udah Agak susah Untuk main geraknya Apalagi defensively juga Tapi gak bisa sih Edy cuma 2 shot sih That's too crazy sih Menurut gue Mereka sedikit panik Mereka ya udah panik tuh Saat dia kena 10-0 run Kalau kena 10-0 run Under 2 minutes Itu kayak agak goyang Mentali main Lakers Kembali itu Jadi Mereka agak ngacor Setelah itu mainnya Menurut gue Tapi gue gak nemu sih Sayang gak sih Statsnya Lakers Nembak di quarter keempat Tapi gue yakin sih Kayaknya di bawah 37% Si main field goalnya Lakers di quarter keempat Gila men Ternyata punya pengalaman Playoff dan juga final Dan juga ada juara NBA Itu gak menjamin sih Gak menjamin mereka bisa Finish the game Really well Menurut gue Tapi Thaddeus Halliburton Is just on Another level Guys Gila sih Dia nunjukin banget Ketenangannya dia Leadershipnya dia Dan juga IQ basketballnya dia Off the chart Dalam 5 detik guys Dalam 5 detik Jadi Dia gak dapet offensive rebound Dia tuh pinter banget Dia bisa cek dulu Clocknya That is so important Kalau lo point guard Lo harus tau sih Clocknya sisa berapa Agar lo tau Harus make one place Dia survei situasi Yang paling gila Dia jelasin Di interviewnya Dia liat situasi Dimana Ada body heel Dia bisa upper Cuma AD itu deket situ AD deket situ Sehingga kalau dia Upper ke body heel Itu akan jadi bad shot Karena akan dikontes Sama AD What How did you think About that In like 5 seconds Or maybe gak Even 5 seconds Dia mungkin mikir itu Cuma 0,3 detik 0,3 0,5 detik That is Insane Pas gue dengerin Interviewnya dia Lalu juga dia Bisa liat Kalau LeBron itu ada di Pain area Sehingga dia agak jauh Kepada Andrew Namehart Dimana Berarti Andrew Namehart itu Akan punya waktu Untuk nge-release shot Yang lumayan enak Itu kenapa Dia akhirnya bikin Decision Di 1,6 detik terakhir Untuk upper Pake tangan kiri Dan operannya Pas banget Ke Andrew Namehart Dan Andrew Namehart Gak mengecewakan Dengan hit That buzzer Bitter That is crazy Menurut gue sih Taris Halliburton Kalau Indiana Pacers Top 6 Top 7 In the East He must be In the NBA All-Star Gak bisa Enggak sih Karena Itu bener-bener genius Just absolutely Genius play From Taris Halliburton Kemarin ini Karena Gak semua point guard Bisa mikir kayak gitu Menurut gue sih Jadi Halley kemarin ini 24 poin 14 asis 7 rebound And 0 Turnovers Crazy bro Last 3 game Dia 40 asis Dan juga 0 turnovers That's just amazing 40 asis 0 turnovers In 3 games Lu bayangin Halley bawa bola Berapa kali Dia ngoper bola Berapa kali Dan dia gak make any mistakes Guys Dan dia jadi pemain NBA pertama Dalam sejarah Dalam sejarah apapun Untuk pertama kalinya Bisa melakukan hal tersebut Just amazing Gue seneng banget sih Halley bisa melakukan ini semua Dan he's successful With the Pacers Karena orangnya emang kelas banget sih Gue ketemu dia Baik banget Di interview malu Tentang Doran Telly Mau foto juga Jadi Very very happy For him And Pacers fans Bener-bener lucky banget sih Lucky banget Untuk punya dia On their team And kalau kita boleh bilang Maybe He is the new point guard In the NBA And I won't be surprised Kalau nanti dia akan jadi One of the best Maybe like Number one or number two Top point guard Nantinya di NBA Gue gak akan kegiat sama sekali sih Of course Benedict Metrin Ini storyline-nya Akan ketemu LeBron Pertama kalinya Kita tau lah ya Dia di misquote Salah lagi NBA draft Bahwa LeBron harus bukti Ini ke gue Kalau dia emang the best Dan Numbersnya sih Benedict Metrin Ini back him up Menurut gue sih Dengan 23 point Dan juga 8 rebound Off the bench Menurut gue Itu nunjukin Kalau memang dia bisa Compete Against Superstar players In the NBA Dan menurut gue I think Kalau lo bilang sama gue Gue akan bilang dia sih Number one Untuk rookie of the year sih Rookie of the year I think number one Harus dia sih I think Paolo Karena kemain cedera Agak mengganggu Statsnya dia Tapi menurut gue Benedict Metrin Ini He has been consistent Very consistent This year And Like I said What a night Untuk Andrew Namehart Man Another rookie From the Pacers Gira Pacers Tahunnya Rookinya bagus-bagus semua ya 12 point Semuanya 3 point Tapi Man That memory though That will last A lifetime Man Nembak di depannya LeBron Man That photo was cold Bro Gila Itu foto pasti akan Diframe sih Pasti akan diframe Di rumahnya dia Karena kapan lagi Itu bisa nembak Game winning shot Di depannya Seorang LeBron James Dan Namehart menurut gue Selain that 3 point shot Dia berjasa banget sih Di quarter keempat menurut gue Dia pertama tuh Di awal quarter 4 Konghal ada block On LeBron Dia ngeblock LeBron Lalu akhir quarter 4 Ada steal On Troy Brown Lalu juga ada 3 point shot Yang memotong Leadnya Lakers Jadi 1 So that 3 point shot That game winning shot Itu hanya The cherry on top Of everything Menurut gue kemarin ini sih Dan gue yakin Dia earn a lot of respect Dari teammates-nya Dan juga earn minutes Probably Dari every car Kedepannya sih So Kemarin gue yakin Fans-nya-nya semua Full senyum guys Oke Tim Hardaway Abis dibilang gak layak Starter Langsung ngampung guys Dengan 22 point Dan juga 5 kali 3 point Di game hari ini Kembali bukti nyata Kalau thumbnail timeout itu Memang sakti Dan hari ini menang A nail biter 116-113 Atas Golden State Warriors Dari terakhir Steph Curry dan Clay Thompson Gagal save the day For the Warriors Steph Sisa politik Di cold traveling Sama Wasit Steph Cannot believe it Tapi kalau dilihat Dari replay-nya Dia memang ngangkat Kaki pivot-nya sih So that was the right call Dan terakhir Clay Itu Bener-bener Had a great Look man Great look Tapi sayangnya Gak masuk Tembakannya Tapi It was that kind of night It was that kind of night For Clay Thompson sih Dimana mereka Dia hanya 5 point doang 2 dari 9 tembakannya Padahal 5 game sebelumnya Kita selalu puji-puji Clay Thompson Ternyata hari ini Dia nyayur Tapi ngomongin traveling Hari ini gila sih Kalau gak ada 10 call Untuk traveling di game kali ini I never seen that before though Hari ini Wasit Woke up and chose violence guys Gila apa sih 10 traveling call That's a lot bro Gila sih Steve Curry udah marah-marah sih Steve Curry udah marah-marah banget Tentang hal itu Dan Steph hari ini Selesaian dengan 32 point Tapi nembak 3-nya lumayan parah 5 dari 14 Dia tadi juga bilang bahwa Dia nyesel di nembak 3 Harusnya dia bilang katanya di draft aja Untuk attack basket Katanya masih bisa banget tadi Itu Kumingga dong Kembali Gave The Warriors A great 26 minutes Double-double 14 point Dan juga 10 rebound Dan dapet pujian Dari Steve Curry Bahwa Steve Curry bilang This is the best game That Jonathan Kumingga Has ever played That is a big-big compliment From Steve Curry Kumingga I think Kalau masih free agent Di NBA Fantasy kalian I think It's a great time Untuk pick him up I think trendnya akan naik Untuk Jonathan Kumingga And Warriors hari ini sih Paling parah sih Kalian di second chance point 18-3 Si Dallas Ada 18 second chance point Sedangkan Warriors Hanya 3 itu udah bedanya Jauh banget sih Menurut gue sih Tapi Game ini asli seru banget sih Live up to the hype Kita tau ini sedikit rivalry Antara Dallas Mavericks Dengan Golden State Warriors Dan Luka Luka Once again Unstoppable Triple double 41 points 12 three-bounds 12 assists Dan gak boleh lupa juga Defense nya Luka Was great today It was great Dia dapet 4 steals Hari ini Dan berat sih Tapi untuk jaga Luka One on one He's playing in An MVP level Sekarang ini Menurut gue Dia pinter banget Untuk cari switch juga Jadi tiap kali Dia jaga McLeigh Dia tuh akan mencoba Hunting for switches Yang lebih enak lah Buat matchupnya dia sih Jadi He's just that good He's just that good And that pass though Ke Josh Green That was just a pure definition Of Luka Magic Dan tadi juga ada big shot Yang menurut gue Sedikit push off Kepada Steph Curry Tapi tadi itu adalah Game winning shot nya Untuk Dallas Mavericks Team Hardway Like I said 22 points Katanya Kid kemarin ini Ngajak dia ngobrol Ngajakin dia ngobrol Bilang untuk dia Lebih have fun Lebih Apa ya Lebih santai Di lapangan Dan it works Untuk si tim Hardway Tapi kita liat aja Apakah dia bisa Keep this up Atau enggak And Kid also Made a great adjustment Hari ini Dengan memainkan Josh Green Lebih banyak Daripada Reggie Bullock Reggie Bullock 14 menit Hanya cardio aja Hari ini guys Di lapangan Josh Green Gak mengecewakan 13 point Tadi ada huge layup Juga over Wiggins That was tough though At the end And what about that 360 pass though Kepada Davis Bertans That pass was crazy bro Gila sih That was That was awesome pass That was an awesome pass From Josh Green And he deserve more minutes Deserve more minutes Untuk dia And big window For Dallas Untuk Konghalla Kemarin gue bilang apa Stop their fourth game Losing streak I think Konghalla itu sih Four game losing streak Sorry Kayak Konghalla mereka kalah Empat kali beruntun Kemarin ini Oke Itu dari Dallas Lawan Washington lagi Lawan Goal Saya Warriors Sekarang kita akan pindah ke RJ Amartahang Tua Yang hari ini mengadakan Launching untuk IBL season 2023 Sayang banget Gue gak diundang Kalau enggak Gue bisa interview Daniel Wenas Penasaran gue Kenapa dia tiba-tiba Bisa mampir ke situ Lalu juga mereka Introduce a lot of New players Ada Divta Ada Otto Ada Desmond And of course Disitu juga ada Emmanuel Maluma Guy Kita udah ngobrol Di DM Bentar lagi juga harus Interview mau sih Jujur aja Tapi Desmond gak keliatan Di Instagramnya IBL Katanya Desmond Emang lagi gak enak badan Jadi itu kenapa Dia gak dateng ke acaranya RJ Amartahang Tua Hari ini Gue agak shock sih Memang main si Otto Dan juga si Desmond Itu tiba-tiba Udah di trade aja Masih Ataupun juga Mungkin dijual Mungkin gak ada trade Kalian langsung dijual aja Ke Amartahang Tua Gue shock banget sih I don't know what happened But Kita tunggu aja lah Mungkin nanti Suatu saat Ada ceritanya lah ya Dari Run speed basketball Tapi It's all good though Hari ini kita gak Dapat undangan Tapi Hang Tua Menurut gue Lumayan serius Untuk menyiapkan dirinya Mereka next season Agar bisa masuk ke Final 4 I think that's their goal Mereka bener-bener add some depth Dan juga experience Menurut gue Kita tau Divta Ada pernah main di Timnas A lot of experience In the IBL Dia juga main perform Really well Menurut gue Di Piala Presiden Di Solo So he's gonna be A good leader Untuk RJ Amartahang Tua Menurut gue Mereka butuh sosok leader Dan ini bisa dibawa Sama Divta Dan juga Menggunawan nanti Next season And Daniel Wenas Of course The one that we gonna talk about His stats last season Mungkin gak Di Apa Gak di Standardnya dia Menurut gue Sedikit dibawa standard 7,6 point per game Dan 4,5 ribuan per game Bersama Evo Standard Bugor Tapi Menurut gue Season ini Kalo lu main untuk Tim yang bisa masuk playoff I think you'll be More motivated Jadi gue akan melihat Bagaimana Daniel Wenas Harus bisa Bounce back season ini Karena responsibility Dia akan lebih besar Dan juga Ini ada goal Timnya punya goal So I think He should be Really really motivated Dan Daniel Wenas Ini akan membuka Space banyak Untuk malu nantinya Bekerja di post area Ataupun juga Fafa Karena Of course Daniel Wenas bisa nembak 3 point He's a pretty decent Studer menurut gue Dia bisa bawa bola juga Dan Dan punya kesempatan Untuk bermain bersama Divta dan Kelly juga So I think Ini akan Buat seasonnya Banyak meaning lah Banyak meaning Untuk Daniel Wenas For coach Inal pun Dia akan punya banyak opsi Juga Man Can you imagine Point guard We'll go with Daniel Wenas Shooting guard We'll go with Neno Lalu Eve And Fafa And Fafa And Malu That's gonna be a fun Fun lineup To watch So I love all this addition Menurut gue Untuk Hang Tua Hang Tua busy banget Gila Ini kayak Perubahan paling besar Yang pernah dilakukan Sama Hang Tua Dalam satu season So I'm happy Kalau ada tim-tim Yang ingin mencoba Untuk menchallenge Yang di top 4 Top 5 Menurut gue Itu akan membuat IBL ke depannya Makin seru Jadi Yeah man I think I'm expecting A big season I'm expecting A big season From Daniel Wenas Kita tau Banyak banget lah Dia juga haters Dia juga netizen So Excited Untuk melihat RJ Mertahang Tua Mereka akan bisa Melangkah Berapa jauh ke depannya But Definitely They got A pretty deep team Season ini Dan gue coba penasaran aja sih Ini trade Atau Dijual ya Sama Evo Sekarang gak ada beritanya Sama sekali Jadi kalau yang punya info Bisa tulis aja langsung Di comment section Di bawah Kalau gitu Karena kita masuk ke Prediction Prediksi terakhir Main tempat sasaran ya Minus 11.5 Untuk Denver Lawan Rockets Nah besok Rame banget nih 13 game besok ini Di NBA Gue kayaknya akan pilih Cleveland aja deh Minus 4 Lawan Philly Rekornya Cleveland At home Lumayan bagus menurut gue So hopefully they can keep that up Tomorrow Dan mereka main abis kalah Sama Raptors Jadi semoga hari ini Mainnya lebih nafsu lah Lebih pengen menang lah ya Jadi Good luck To everyone Dan player of the day Of course kita harus kasih ke Luka Doncic 41 point 12 rebound 12 assist Triple double Ke 51 Kalau gue gak salah Dan serta juga dia Made that big shot Over Steph At the end Untuk membawa Dallas Mengalahkan Golden State So that is why He is our player of the day So Itu dulu guys Untuk last timer Hari ini mohon maaf Uploadnya agak malem Karena hari ini memang Tadi agak keluar-keluar juga Nemenin istri Yeah hopefully you still enjoy the class Hopefully you guys Got some information today Nah seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And take care everybody And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa like